Intro Hai guys, welcome back to our channel Di video kali ini, gue sendirian Dan gue bakal nge-sharing ke kalian Informasi-informasi selanjutnya Mengenai cara Memelihara kelinci dengan baik Terus, untuk kalian Yang baru pertama kali klik video ini Terima kasih Dan jangan lupa klik subscribe Ke youtube channel kita Supaya kita lebih semangat lagi Buat video-video ke depannya Nah seperti yang bisa kalian lihat Dari judulnya, hari ini gue mau ngapain sih Hari ini gue mau ngajak kalian Ngasih tau caranya gimana Grooming kelinci kalian sendiri Di rumah Sebelum kita mulai videonya Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya Dan gue berharap kalian Nggak skip video ini dari awal sampai akhir Karena Ini sangat-sangat informatif banget Sebelum gue mau mulai untuk groomingnya Jangan lupa Ini gue saranin kalian Kasih alas di mejanya Ini gue pake anduk Gue saranin sih pake anduk Atau boleh pake kain Pokoknya Yang berbahan lembut Buat kaki kelinci kalian Jadi mereka tuh nyaman Untuk tetap ada disini Jadi dia nggak bakal mau kabur Sebelum kita mulai grooming kelinci Ini gue bakal kasih tau ke kalian dulu Barang apa-apa aja yang akan gue pake hari ini Ini ada sabun Untuk cuci kakinya Cuci kaki kelinci Terus ini gue pake bedak Dari cornstarch Itu untuk di badannya Karena kita hari ini akan mandiin kelinci kita Dengan kering ya Nggak usah pake Dimandiin basah Terus habis itu ini ada sisir Buat angkat Bulu-bulu mati Dari kelinci kalian Terus ini juga ada Gunting kuku Gunting kuku buat kelinci nya Sama gue memerlukan Air bersih Ini nggak mesti anget sih Air biasa aja Yang penting bersih untuk Menyeka Menyeka kaki kelinci kalian Oke mari kita mulai Oke sekarang udah ada Lola disini Nah ini kan udah gue kasih anduk nih Jadi dia bakal enak lah Kakinya nggak terlalu kasar Dan jangan lupa Kalian harus taruh kelinci kalian tuh Di yang dataran yang tinggi Jadi misalnya kayak kalian kasih meja Pokoknya jangan kalian lakuin ini di lantai Kalau nggak kelinci kalian tuh bisa kabur Dan jangan lupa sebelum di grooming Kalian wajib elus-elus mereka dulu Supaya mereka tuh nyaman Terus nggak anxiety Nggak ketakutan gitu Jadi untuk si Lola ini Memang dia bulunya sih nggak terlalu kotor Belum terlalu kotor Tapi ada bekas-bekas bercak pipisnya Yang kena mungkin dari anaknya Atau dia lagi pipis Terus loncat Terus jadinya bercaknya kena ke bagian belakangnya Ini akan kita bersihin Stain kuning-kuningnya ini Dan hari ini juga kita akan potong kuku Karena kukunya juga udah panjang Sebenernya ini stepnya sih nggak ada yang harus dimulai duluan yang mana ya Terserah senyamannya kalian aja Nah kalau gue sekarang mau bersihin badannya dulu Mumpung dia lagi di atas meja Nah dia kan udah tenang nih Nah gue bakal taburin dia bedak Ini cornstarch yang tadi Di bagian yang kalian pengen dibersihin aja Diolesin dulu nih pertama Biar wangi juga kelincinya Jadi dibersihin nih Di bagian-bagian yang bener-bener stainnya tuh banyak Kalian banyakin aja bedaknya Sambil dimasaj kelincinya Supaya dia nyaman Terus biasanya kalau misalnya udah dibedakin nih Udah lumayan kena bedak Baru udah disisir pelan-pelan Jadi sisirnya harus pelan-pelan dari depan ke belakang Pelan-pelan aja Buat ambil bulu-bulu matinya mereka Jangan salah kelinci tuh banyak loh bulu matinya Jadi kalian juga harus rutin ya Cabutinnya Nih kalau udah penuh Kalian cabut dulu Dibersihin dulu Terus kalian taruh Baru sisir lagi Anteng kan kelincinya Kalau misalnya udah terbiasa Altyazı M.K. Baru sisir lagi Sampai jumpa Jangan lupa lehernya juga ya Karena dia kan berkeringat nih Suka lari-larian Jadi kalian juga harus Kasih bedak Biar dia juga wangi Biar bersih Jangan lupa kepalanya juga Tangannya juga harus kalian pijit Biar dia relax Kalau misalnya udah selesai Kalian mandiin nih badannya Kalian boleh pijit-pijit Kepalanya Tadi dia juga suka kok Dia diam aja tuh antem Tangannya Nih Lola udah selesai kita Mandiin badannya Mandi kering Ini kalian bisa lihat Bulu-bulu matinya Terus Untuk stain kuningnya tadi tuh Memang gak bisa 100% Sekaligus langsung hilang Jadi butuh beberapa kali grooming Baru kuning-kuningnya ini Bisa hilang dengan sempurna Jadi kalian Membutuhkan 3-4 kali grooming lah Apalagi ini kan groomingnya Gak pake air ya Makanya dia memang lebih lambat Untuk menghilangnya Tapi setidaknya Lebih memudar Dan lebih bersih Kelincinya Juga Lebih wangi Kalau dimandiin Mari kita potong kuku Nah gue bakal kasih tau Caranya gimana potong kuku kunci ya Supaya gak berdarah Oke jadi pertama kita angkat dulu Gak mungkin kan Potong kuku di meja Iya gak lola Nah kita dudukin Dudukin lola disini Yaudah deh ya Siapin gunting kuku Untuk hewannya Kayak gini Terus kalian harus posisinya Duduk kayak gini ya Saya kalau misalnya dia Tiduran di meja Itu gak bakal bisa Nah kalian Buka satu-satu kukunya Ini kan kalian bisa lihat nih Kukunya ada yang warna merahnya Sama ada warna putih-putihnya Nah kalian jangan sampai gunting Ke daerah merah-merahnya Karena itu bisa berdarah Sama lah seperti manusia Kan ada dagingnya lah Ibaratnya gitu Jadi kalian potong sedikit aja Di bagian ujungnya Yang memang putih Gitu Gunting Mari kita gunting Punya lola Tuh Dikit aja Jadi biarin sedikit-sedikit potongnya Biar gak berdarah Yang penting berkurang aja Yang penting berkurang aja Panjangnya gitu Gitu deh Terus bisa kalian lanjutin Ya Boleh ya Nah Ini satu-satunya Dikit aja Enggak berdarah kan Jadi kalian potongnya dikit aja Yang kira-kira tajam aja Nah kalau misalnya dia itu Pelan-pelan dibalikin lagi Nah Itu deh Lanjut ke kakinya Kakinya juga sama Nah ini kakinya gak terlalu pendek ya Karena merah-merahnya tuh deket sama putih-putihnya Nah ini kukunya dia gak terlalu panjang nih Karena merah-merahnya tuh deket sama yang putihnya tuh Jadi kalian bener-bener harus hati-hati sih Kalau potong kuku kunci Karena kalau berdarah dia Bakalan ngamuk Kita aja ujungnya aja Aman kan gak berdarah Ya boleh ya Oke Satu lagi ya Terakhir Masih kurang Nah kalau misalnya kalian mau gunting kuku Gue saranin lampunya harus terang Biar kalian bener-bener bisa lihat warna merah-merahnya Jadi kalau gelap tuh Agak remeng-remeng tuh gak kelihatan Jadi perlu hati-hati Udah deh Selesai Pusii Eh nyangkut Oke sekarang gue mau ngasih tau ke kalian Gimana caranya cuci kaki kelinci kalian Kalau misalnya kotor Tapi misalnya badannya belum kotor Cuma kakinya aja nih Kalian bisa cuciin kakinya aja Ini kayak kelinci gue Ini si anaknya Lola Si Connie Dia tuh badannya masih bersih banget ya Bersih banget Gak ada kotoran Cuman memang pelapak kakinya tuh Emang dekil Jadi hari ini gue bakal cuciin kakinya Langsung aja kita mulai Dan Kalian jangan lupa Sediain Jadi air yang tadi Gue tunjukin itu Buat cuci kaki kan Nah kalian Setelah dicuci Kalian membutuhkan hair dryer Karena harus cepet-cepet dikeringin Kalau enggak dia bisa masuk angin Dan hair dryer nya itu gak boleh di suhu yang panas Jadi kayak angin-angin aja gitu Kalian perlunya Jadi kita mulai ya Bersihin kakinya Ini kalian harus duduk juga Dan kalau gue biasanya tuh Pakai sabun yang udah jadi foam Taruh ke tangan aja Gak usah banyak-banyak Kayak gini Terus kalian langsung Olesin ke kakinya aja Yang kuning Gitu Boleh diolesin ke kaki Yang kuning-kuning Kotor Dibersihin Pokoknya di Ini aja nih Gitu Kecil banget kakinya Tunggu bersihkan Bawahnya Sampai bersih bawahnya Ini kurang Jadi kalian bersihin aja nih Yang kuning-kuningnya nih Kelapak kaki yang kuningnya Gak usah pake air Pokoknya sabunnya udah difoamin aja Eh eh tunggu 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 Iya 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 Sabar Sabar Nah Kalau misalnya kalian udah olesin Sabun Kalian boleh celup Kain nih Kain yang lembut ya Harusnya lembut Kalian celupin ke air yang tadi Ini gak usah terlalu basah Dikeringin Buat ngebilasnya aja Ini buat ngebilas kakinya Nah kalian pelan-pelan Bilas kakinya dia Biar gak bersabun lagi Ngebilasnya aja Kalau misalnya kira-kiranya udah gak bersabun Tapi kan basah nih Kalau misalnya kalian udah selesai Kan tinggal basahnya aja nih Sabunnya udah gelang Nah kalian butuh hair dryer Tapi gak usah panas ya Di angin-anginin aja kakinya sampai kering Nah pokoknya kalau misalnya udah Satu kaki kalian ulangin ke kaki sebelahnya Dan juga kaki depannya ya Pokoknya caranya kayak tadi Gak usah pake air diguyur langsung gitu Udah deh Kita sih nyaranin kalian untuk mandiin kering kelinci kalian Soalnya pengalaman kita Kalau misalnya kalian mandiin basah kelinci Itu bisa bikin mereka itu masuk angin Kalau misalnya gak dikeringin dengan baik itu kelinci Jadi dia itu memang Hewan yang gak bisa tahan air kelinci itu Jadi bisa Bisa menyebabkan kematian Juga supaya bulu-bulu mereka tuh gak keriting Jadi biasanya kan kalau misalnya basah Terus dikeringin yang gak bener Bulunya tuh bisa ngerumpel gitu loh keriting Jadi itu bikin kelinci kalian tuh gak bagus Dan susah untuk disisir gitu sih Makanya kita lebih menyalankan mandi kering Biar dia juga gak trauma Dimandiin kelincinya Oke segitu aja video kali ini Buat kalian yang masih bingung caranya Boleh tolong Ditulis di kolom komentar Kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa Yang mau kalian tanyain ke kita Soal grooming Sendiri di rumah kalian Nah terus kalau misalnya kalian suka dengan video ini Boleh tolong like videonya Terus share juga ke teman-teman kalian Dan jangan sampai kelinci-kelinci kalian tuh Dimandiin basah oleh orang yang Tidak bertanggung jawab Oke Sekian video kali ini We'll see you on the next video Bye